Baik dari segi kemunculan dan penggunaannya, diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. NU haramkan masukan anak di Pond Pes Al-Zaitun di Intramayo seperti membiarkan di lingkungan buruk. Pengurus wilayah Naratul Ullahemah, BWNU Jawa Barat mengeluarkan pernyataan tegas terkait pondok pesantren Al-Zaitun di Intramayo. Al-Zaitun menjadi sorotan belakangan ini karena berbagai kontroversial yang mereka lakukan. Ketua BWNU Jabar Ki Juhadi Muhammad mengatakan pondok pesantren tersebut mengajarkan pelajaran dan menyimpan dari acara Islam. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diputuskan LPM memondokkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun hukumnya haram. Juhadi mengatakan, sedikitnya ada tiga pertimbangan yang membuat BWNU mengharamkan hukum memondokkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun. Pertama, memondokkan anak ke pondok pesantren Al-Zaitun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk. Mengingat banyak penyimpangan syariat dan takacara beribadah yang dilakukan di pondok pesantren Al-Zaitun pelimpinan Syekh Pajuk Gubay tersebut. Mulai dari pecah perasal, sholat, jemaah laki-laki dan perempuan, jajar lagu salam Yahudi hingga menjalankan imanah haji yang tidak harus pergi ke Mekah dan menjidah. Alasan kedua, ujar Juhadi memondokkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun menjadi haram karena sama halnya dengan memilih guru yang salah untuk anak. Ketiga, memondokkan anak ke Al-Zaitun haram karena hal itu sama saja dengan membiarkan jumlah akhota kelompok yang menyebabkan ini menunjukkan tambah banyak. Dia juga memastikan BWNU Jabar akan ikut hadir dalam pertemuan bersama Ratu Sergei di Gedung Sati, Kota Badung yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Jabar Buurus Hanyul Uluk untuk membahas Al-Zaitun 19 Juni 2023 dini hari. Dalam pertemuan nanti, ujar Juhadi biharinya akan tegas menikapi persoal Al-Zaitun ini. BWNU meminta aparat pemerintah bisa bersikap tegas menikapi Al-Zaitun. Pertanyaan ketiga, bagaimana kakupu menyanyikan Al-Fendor Shalom Al-Aqam? Memingat secara historis, diri tersebut kental dengan akamah Yahudi, baik dari segi kemunculan dan menggunaannya. Dibutuskan bahwa hal tersebut adalah hal yang pertama, satu dengan alasan menyerupai dan mensiarkan tradisi akamah lain selama. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syairat peryal fikir, yang dimengucapkan salam kepada non-muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kakupu menyanyikan fikir terkait pemerintah yang terkesan membiarkan kolomik Al-Zaitun tersebut? Diputuskan bahwasannya, mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. Satu, menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga konstitusi syariah. Yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya. Maka dalam hal ini, pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan mahat Al-Zaitun.